Pemirsa tanggung jawab moral untuk berbuat baik pada masyarakat terus dilakukan anggota Komisi IX DPR RI Sultan Adil Hendra atau yang akrab di Sapa Sah. Kali ini SAH membuka kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka memberikan literasi kepada masyarakat jambi tentang obat, makanan dan kosmetik dengan cara pentingnya memahami ceklik. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Anggota Komisi IX DPR RI Sultan Adil Hendra mengajak masyarakat menjadi konsumen cerdas dengan selalu menerapkan ceklik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadal warsa. Ceklik merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari obat, makanan, dan kosmetik yang berbahaya dan atau tidak memenuhi syarat. Hal itu sebagai komitmen Sultan Adil Hendra yang akrab di Sapasah, untuk kesekian kalinya bersama Balai Pum Jambi melakukan sosialisasi dan literasi pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya kaum ibu yang tergabung dalam gerakan Ayo Mengaji Sekota Jambi, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi pada Jumat 28 Oktober 2022. Menurut sah, sehat itu amatlah sangat penting. Untuk itu, melalui sosialisasi ini diharapkan agar kaum ibu cerdas dalam menganalisa dan juga memilih produk-produk yang aman, terutama kosmetik dan yang paling terpenting sudah terdaftar di Balai Pum. Karenanya masyarakat kita cerdaskan, tetapi yang paling penting hulunya ini kita cekah. Bagaimana jangan masuk barang-barang ilegal, terutama ke Provinsi Jambi. Dengan cara ibu-ibu sekarang ini sudah memahami betul pentingnya dengan ceklik. Apa itu ceklik? Sebelum membeli, cek kemasan, cek label, cek idil edar, dan cek kalaluasa. Ini dilakukan insya Allah hidup sehat masyarakat Provinsi Jambi. Sementara itu, Koordinator Kelompok Substansi Infokom Balai Pum Jambi Marhamah mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi 9 DPR RI Sutan Adil Hendra, yang telah memfasilitasi kegiatan ini hingga terlaksana dengan baik. Kepada para peserta diharapkan agar menjadi masyarakat yang cerdas dalam memilih dan juga memilah obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi keluarganya. Itu saja harapan kami dari materi-materi yang kami sampaikan dapat disampaikan kembali kepada kelompok-kelompok pengajian, masjid-masjid, sehingga masyarakat terpapar dengan keamanan-panan, bagaimana menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang mampu memilih dan memilah obat dan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Adapun kegiatan ini juga disambut antusias oleh Ketua Gerami Kota Jambi dan tokoh masyarakat. Mereka merasa kehadiran Sutan Adil Hendra selaku wakil rakyat sangat bermanfaat untuk masyarakat Jambi. Rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya disampaikan untuk Ketua DPD Gerindra Provinsi Jambi itu atas kinerja yang selama ini telah diperjuangkannya, baik itu beasiswa pendidikan hingga vaksinasi COVID-19. Mereka merasa betul kehadiran paksa selaku wakil rakyat di Senayan, Jakarta, di Komisi 9, manfaat kehadiran beliau di sana, sehingga seluruh masyarakat Jambi bisa menikmati beliau selaku wakil rakyat di sana. Memang salut angkat topik kita dengan paksa yang seluruh lapidangan masyarakat yang di Ketua Jambi ini bisa bermitra semuanya. Kita doakan sama Mbak Biliau, tetap sehat, tetap keluarga, dan mudah-mudahan 2024 nanti tetap terpilih menjadi wakil perlihatan di Senayan.